Pemisahkan Wil Lidjen BA dan Cukai Provinsi Bali NTB dan NTT mencatat total realisasi penerimaan BA dan Cukai Bali hingga kuartal ke-2 2021 sudah melampaui target. Tercatat hingga kuartal ke-2 penerimaan BA dan Cukai mencapai kurang lebih Rp308 miliar lebih atau telah mencapai 109,36% dari target 2021 yang mencapai Rp281 miliar lebih. PLT Kakan Wil DJBC Bali NTB NTT Ima Dewi Jaya menyampaikan total penerimaan BA dan Cukai di Pulau Dewata pada kuartal ke-2 2021 jika dibandingkan kuartal ke-2 2020 maka mengalami penurunan sebesar minus 13,1% yang menyampaikan bila dirinci total penerimaan BA dan Cukai Bali semester pertama dari BA masuk yaitu mencapai sekitar Rp30 miliar atau mencapai 85,73% dari target 2021 di kisaran sekitar Rp35 miliar. Selanjutnya dari Cukai realisasi mencapai Rp278 miliar atau sudah mencapai 112,72% dari target 2021 di kisaran 246 miliar. Sementara dari BA keluar realisasi Rp4.000. Mengingat Bali tidak memiliki target BA keluar pada tahun anggaran 2021 sesuai target APBN Provinsi Bali mendapatkan alokasi target penerimaan Cukai jenis baru berupa Cukai kantong plastik. Namun sampai saat ini belum dapat dilakukan pemungutan Cukai kantong plastik, dikarenakan belum adanya regulasi dan payung hukum terkait dengan pemungutan Cukai kantong plastik tersebut. Ia pun menyampaikan penerimaan BA masuk di Provinsi Bali sangat terpengaruhi oleh kegiatan impor kargo melalui Bandar Agusti Ngurah Rai di mana saat ini penerbangan internasional di Bandar Agusti Ngurah Rai masih belum normal karena adanya pandemi COVID-19. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja penerimaan Cukai. 95% penerimaan Cukai berasal dari pabrikan produsen MMEA di Bali yang menurunkan jumlah produksinya. Karena sebagian besar pengusaha hotel, restoran, kafe atau usaha sejenisnya yang merupakan tempat penjualan eceran TPE MMEA melakukan penutupan sementara kegiatan usahanya karena turunnya wisatawan yang berkunjung khususnya wisatawan internasional. Suardika Bisnis Bali melaporkan.